Skuad Garuda gigit jari setelah kalah 0-2 di leg kedua final. Bertanding di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Sabtu, 17 bulan 12 tahun 2016. Dua gol penyerang Siroh Atong mengubur mimpi Indonesia, Thailand unggul agregat 3-2. Tim Nas Indonesia sempat memelihara Asa untuk menjadi juara setelah menang 2-1 di leg pertama. Tanggal 14 Desember tahun 2016, ketika itu, dua gol dari Rizky Porra dan Hansa Muyama Pranata membuat. Indonesia membalikan keadaan setelah sempat tertinggal oleh gol Terasil Dangda. Kegagalan ini menambah panjang rekor buruk Indonesia di final Piala AFF. Tim Nas Indonesia sudah lima kali menjadi runner-up Piala AFF. Sebelumnya terjadi pada tahun 2000, 2002, 2004, dan 2010. Selama Piala AFF 2016, Gawang Indonesia yang dikawal Kurnia Mega Hermansyah tidak pernah kelin. Set. Pelatih Alfred Riedel selalu gagal di final Piala AFF dalam tiga kesempatan. Dua bersama Indonesia, serta sekali dengan Vietnam. Indonesia menjadi tim pertama yang menang di leg pertama final. Namun gagal menjadi juara Piala AFF. Tim Nas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Thailand di Piala AFF 2016. Hanya tim Nas Indonesia yang bisa menjebol gawang Thailand di Piala AFF 2016. Thailand sudah lima kali jadi juara Piala AFF. Mereka menjadi tim yang paling sering juara mengalahkan Singapura dengan empat gelar. Ini menjadi gelar juara keempat Kiyatisuk Senamuang sejak menjadi pelatih tim Nas Thailand. Kiyatisuk selalu juara sebagai pelatih bila membawa timnya lolos ke final. Total Kiyatisuk sudah juara Piala AFF lima kali. Tiga gelar pertama didapat saat aktif sebagai pemain. Sukses Thailand makin lengkap karena mereka juga memenangkan gelar pencetak gol terbanyak. Melalui striker Terasil Dangda. Semoga fakta ini dapat memotivasi pemain tim Nas Indonesia untuk jadi juara di Piala AFF. Selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.